Halo anak-anak, bagaimana kabarnya hari ini? Miss berharap kita semua dalam lindungan Tuhan Nah, anak-anak sebelum kita memulai pembelajaran kita hari ini Marilah kita berdoa Anak-anak, lipat tangannya, tutup matanya, kita mau berdoa Tuhan Yesus yang baik Pada pagi hari ini kami datang mengucap syukur Atas segala kebaikan Tuhan yang selalu nyata dalam kehidupan kami Hari ini kami mau belajar Berkati kami dari awal, persengahan, hingga berakhirnya pelajaran kami hari ini Di dalam nama Tuhan Yesus kami berdoa Amin Tema 1 Subtema 2 Pembelajaran 2 Muatan SBDP Kerjasama merupakan usaha yang dilakukan oleh beberapa orang Untuk mencapai tujuan bersama Ketika menari dari bungo jumpa Yang dilakukan secara kelompok Kita juga harus bekerjasama dengan yang lain Apalagi ketika membentuk pola lantai Apa itu pola lantai? Pola lantai merupakan garis yang dilalui penari Saat melakukan gerak tari Dalam tarian terdapat dua pola garis dasar pada lantai Yaitu garis lurus dan lengkung Pola lantai garis lurus terdiri atas pola lantai horizontal, vertikal, dan diagonal Pola lantai vertikal atau lurus Ciri pola lantai vertikal adalah Penari membentuk garis vertikal Yaitu garis lurus dari depan ke belakang atau sebaliknya Pola lantai diagonal Penari berbaris membentuk garis menyudut ke kanan atau ke kiri Pola lantai garis melengkung Penari membentuk garis lingkaran Pola lantai lengkung luar Dan pola lantai angka depan Selamat menikmati Terima kasih telah menonton Terima kasih telah menonton Anak-anak kerjakan di buku tulis Demikianlah pembelajaran kita hari ini Semoga apa yang kita pelajari dapat bermanfaat bagi kita semua Sebelum kita menutup pembelajaran kita hari ini Marilah kita berdoa Tuhan Yesus Terima kasih Tuhan memimpin kami dalam pelajaran kami Mulai dari awal, pertengahan hingga berakhirnya pelajaran kami pada saat ini Semoga apa yang kami pelajari Boleh kami mengerti, boleh kami pahami Di dalam nama Tuhan Yesus Kami berdoa Amin